Intro Shalom, selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang dikasih oleh Tuhan Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi pada Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 11 Februari 2023 Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita dahulu membaca juga merenungkan firman Tuhan Namun sebelum itu, marilah kita berdoa Ya Tuhan, ala Bapak kami di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru daripadamu Sebelum kami akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan membaca juga merenungkan firmanmu Berilah kami hikmat agar kami dapat mengerti juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Ini adalah doa kami, dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil pada Kitab Yaakobus Pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-18 Dibawah judul Pengujian dan Pencobaan Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapakah Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipiket olehnya Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapak segala terang Padahanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran Atas gendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan Amin Tema radungan kita pada pagi hari ini Berbahagialah orang yang tabah dalam kecobaan Maupa Tutobata, Tanggung Perosa Pada tahun 2017, Scott didiagnosis HIV karena melakukan berbagai kegiatan beresiko Seperti narkoba dengan jarum subtik dan seks bebas Awalnya dia putus asa dan ingin bunuh diri Apalagi stigma orang menganggap HIV AIDS sebagai kutukan tukang Dalam penderitaannya, ia bertahan dan kemudian bangkit Ia berobat dengan teratur, dapatkan beasiswa S2 ke Belanda Dan sekarang hidup sehat dan sukses Setiap orang pasti pernah mengalami kesusahan, ujian, dan pencobaan Kata berbahagia dalam ayat 12 sama dengan diberkatilah Berkat diucapkan kepada mereka yang bertahan dalam pecobaan dan ujian Berkat bisa saja muncul dari penderitaan dan kita bisa diberkati di dalamnya Penderitaan sama sekali tidak merampas kebahagiaan orang baik Setelah pencobaan yang dialami seorang Tidak datang dari Tuhan, melainkan datang dari keinginannya sendiri Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata Pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Segala pencobaan yang dialami oleh seseorang Karena dipikat oleh kemauannya sendiri Kemudian berbuat dosa dan berakhir mau Janganlah terperangkap oleh keinginan dunia yang mendatangkan pencobaan Dan membawa kita ke dunia kematian kekal Berbahagialah orang yang percaya bahwa segala pencobaan tidak datang dari Allah Karena Allah maha baik dan pemura Telah menganugerakan keselamatan dan kehidupan kekal Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima makota kehidupan dan dijanjikan Allah Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Alam Bapak kami di dalam surga Pada pagi hari ini Kami telah membaca di memperlukan sermanmu Berkatilah Semoga serman ini dapat tertanam baik Dalam diri kami Agar kami dapat melakukannya Dalam kehidupan kami sehari-hari Sebentar kami akan mengejutkan aktifitas kami pada hari ini Tolong kami agar kami dapat melakukannya dengan baik Sesuai dan securut kendaku Kami serahkan segalanya ke dalam tanganmu ya Tuhan Nilu doa kami di dalam nunggu Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton!